Halo para pecinta battle truth events dimanapun kalian berada udah siap kancut dengan perjalanan xiaoyan terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah meramaikan kolom komentar gue lah kita kancutkan perjalanannya cerita masih berkancut dengan xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini nyemplung ke lautan ketiadaan dipimpin oleh guandong puluhan orang pada saat ini mengikuti di belakangnya pada saat ini bahkan kekuatan spiritual keadaan suci xiaoyan di lautan ketiadaan tidak dapat mendeteksi jangkauan yang luas kekuatan spiritual xiaoyan ini benar-benar sangat dibatasi oleh energi di lautan ketiadaan setelah mereka berjalan sekitar 10 menit pada akhirnya guandong pada saat ini segera mengingatkan semua orang guandong berkata agar semua orang pada saat ini mengikuti pergerakan guandong dengan cermat mereka sangat dekat dengan sarang dari unicorn void setiap orang harus waspada dan siap bertarung kapan saja setelah mendengar perkataan dari guandong ini ekspresi semua orang pada akhirnya segera menjadi semakin waspada visibilitas di lautan ketiadaan ini sangat rendah tetapi seiring berjalannya waktu semua orang pada saat ini bisa melihat sedikit cahaya biru muncul di hadapan masing-masing perlahan-lahan mereka juga bisa melihat tubuh besar dan tubuh ini benar-benar seperti gunung guandong pada akhirnya segera memberitahu semua orang bahwa cahaya biru ini akan segera memudar semua orang harus bergegas karena proses evolusi akan selesai ketika cahaya biru tersebut memudar sebelum cahaya tersebut memudar bahkan mereka benar-benar harus segera membunuhnya mendengar hal tersebut pada akhirnya longi long sitian xiao zan dan lin yan segera berteriak dan bergegas pergi xiao zan pada saat ini meninjuk kepala dari unicorn void namun pukulan ini seolah-olah seperti batu kecil yang mengenai kepala dari ikan paus pada akhirnya unicorn pun segera mengeluarkan raungan serak dan matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka cahaya biru yang menyilaukan pada saat ini meledak dari lautan ketiadaan bersamaan dengan hal tersebut ekor panjang dari unicorn di kehampaan juga seketika menyapu bayangan harimau juga pada saat ini segera muncul di belakang xiao zan lin yan yang tidak mau kalah juga pada saat ini segera mengeluarkan bayangan harimau dan pada saat yang bersamaan ada dua bayangan harimau yang muncul sementara itu longi dan long sitian juga pada saat ini segera berubah menjadi tubuh utama dari masing-masing dua naga raksasa pada saat ini muncul dan bentuk tubuh mereka sebanding dengan unicorn void keempatnya pada saat ini bekerja sama untuk menyerang bersama-sama ke arah unicorn void namun dibawah sapuan ekor mereka berempat pada akhirnya segera ditembak mundur meskipun begitu mereka semua hanya mundur sekitar 100 meter sebelum akhirnya menstabilkan sosok masing-masing empat orang yang baru saja dipukul mundur tidak terluka sebelum akhirnya kembali ke posisi mereka masing-masing melihat hal ini guandong terdiam beberapa saat dan bergumam bahwa ini tidak bisa dipercaya kekuatan fisik dari mereka berempat ternyata benar-benar sangatlah kuat guandong pada akhirnya menekan keterkejutannya ini karena mereka pada saat ini tidak memiliki banyak waktu guandong segera bergegas menjauh dari sisi unicorn void kapak bermata dua raksasa muncul di tangannya dan pada saat ini menebas ke arah tanduk putih di kepala unicorn void namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini unicorn void juga tiba-tiba menoleh matanya meledak dengan cahaya biru redup yang tertuju kepada guandong tubuh guandong tiba-tiba membeku dan pada saat ini ada suara gemuruh di benaknya melihat adegan ini baik xiaoyan dan xia zeng hui di kejauhan sedikit terkejut lingkaran fluktuasi spiritual yang dipancarkan dari tanduk putih binatang buas ini benar-benar langsung memperkuat gerakannya tampaknya unicorn void ini benar-benar ingin membunuh semua orang melalui fluktuasi jiwa pada akhirnya xiaoyan pun segera meneriakan semua orang untuk dengan cepat kembali longyi dan yang lainnya dengan cepat mundur dan segera dipimpin oleh xia zeng hui mereka berdiri di formasi mendalam surgawi dan semua kekuatan spiritual pada saat ini bergegas menuju ke arah xia zeng hui bersamaan dengan hal tersebut kekuatan spiritual keadaan suci milik xia zeng hui mulai meningkat tajam mata tengkorak yang ganas pada saat ini memancarkan cahaya hijau redu xia zeng hui pun segera membentuk segel di tangannya dan kekuatan yang tak terlihat mengalir langsung ke fikiran unicorn void segera setelah itu unicorn void pun meraung menggeliat kesakitan pada saat yang bersamaan anggota dari tentara bayaran chang yue juga mengambil kesempatan untuk menyelamatkan guandong di sisi lain xia hui pada saat ini segera berteriak agar semuanya mengubah formasi semua orang segera menarik kekuatan spiritual mereka dan segera menuangkan semua doki ke tubuh xia hui setelah kekuatan xia hui dinaikkan ke tahap akhir dosyan bintang 1 pada saat ini kekuatan xia hui langsung meningkat ke dosyan bintang 2 melalui formasi mendalam surgawi terlebih lagi pada saat ini kekuatan dosyan bintang 2 xia hui benar-benar sudah bisa menembus ke tahap menengah selain itu xia hui juga pada saat ini memuntahkan seteguk udara ungu dan xia hui jelas meningkatkan kekuatannya hingga ke tahap yang ekstrim xia hui pada saat ini menyadari bahwa poin utamanya adalah satu tanduk di kepala unicorn void xia hui pun bergegas untuk segera memotong tanduk tersebut pedang kuno api surgawi di tangan xia hui segera mengembun dan teknik seribu kaki tanpa bayangan segera dilesatkan serangan ini benar-benar sangat mulus ketika menebas target yang merupakan tanduk putih di kepala unicorn void sementara itu unicorn void yang pada saat ini diserang oleh kekuatan spiritual xia zeng hui masih tetap meratap kali ini ia benar-benar tidak memiliki waktu untuk menghadapi fukulan fatal yang dilesatkan oleh xia hui pada akhirnya serangan seribu kaki tanpa bayangan ini benar-benar menghantam tanduk dari unicorn serangan tersebut langsung menebas tanduk putih di atas kepala unicorn void di bawah tetapan semua orang tanduk putih itu benar-benar dipotong oleh bayangan seribu kaki tanpa bayangan unicorn void pun mengeluarkan teriakan yang menyedihkan yang tak tertandingi yang memekakan telinga bersamaan dengan tanduk putihnya yang dipotong ia juga memasuki keadaan yang marah dan mata birunya berubah menjadi berwarna merah darah ia berputar-putar kacau tanpa target dan orang-orang yang berdiri dalam formasi tiba-tiba terpencar unicorn void juga pada saat ini sangat menyadari bahaya yang benar-benar sedang dialaminya setelah beberapa kekacauan ia pada akhirnya berinisiatif untuk kabur melarikan diri melihat unicorn void ini indah kabur xia huian pun segera memerintahkan tentara bayaran chang yue untuk menahannya bersamaan dengan hal tersebut mereka pun segera mengeluarkan rantai yang sangat banyak yang segera menembus ke arah tubuh unicorn void guandong yang pada saat ini sudah diselamatkan juga segera pulih ia segera menatap ke arah unicorn void dan pada saat ini mengeluarkan rantai yang juga menembus tubuh dari unicorn void semua orang pada saat ini berusaha sekuat tenaga untuk menahan pergerakan dari unicorn void pada akhirnya setelah beberapa saat perjuangan unicorn void pun melemah dan tubuhnya benar-benar terhenti semua orang pada akhirnya menghela nafas lega sementara guandong pada saat ini bergumam bahwa binatang ini benar-benar terlalu kuat setelah merasa bahwa unicorn void ini telah mati pada akhirnya guandong pun segera melambaikan tangannya ia memerintahkan semua orang untuk membawa unicorn void pergi perlahan-lahan xiao yan juga pada saat ini masih tidak mengendurkan kewaspadaannya dan melihat kesekeliling bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara yang sangat dalam segera terdengar xiao yan yang berada di ujung tim pada saat ini tiba-tiba melihat ke belakang guandong juga memperhatikan sesuatu dan pada saat ini segera berteriak agar semua orang dengan cepat mundur dalam kegelapan bayangan hitam raksasa tiba-tiba muncul mulut gelap besar tiba-tiba menggigit dan langsung menelan unicorn void yang sekarat di bawah rantai semua orang melihat hal ini wajah guandong pun langsung menjadi pucat dan ia bergumam bahwa semuanya sudah berakhir guandong tanpa sadar pada saat ini segera bergumam bahwa ini adalah void sheet atau benih kekosongan mendengar suara guandong yang pada saat ini benar-benar bergetar ketakutan dari seorang dosyan puncak bintang 2 benar-benar tidak bisa untuk diabaikan pada akhirnya kelompok guandong pun segera terbang menjauh dari lautan ketiadaan dengan kecepatan tercepat namun pada saat ini meskipun mereka maju dengan kecepatan penuh mereka merasa bahwa waktu benar-benar sangat lambat kekuatan hisap yang sangat kuat pada saat ini benar-benar melonjak di kegelapan tempat dimana monster tersebut berada sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini melihat sekeliling dengan waspada bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menjentikan jarinya dan perahu naga pada saat ini segera keluar Xiaoyan segera mengisolasi semua timnya untuk memasuki perahu naga Xiaoyan segera membungkus mereka semua dengan kekuatan ruang batas dan pada saat ini melihat kekegelapan Xiaoyan melihat mulut besar dalam kegelapan yang menelan ke arah kelompok dari guandong mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan hingga pada akhirnya mereka semua benar-benar tersedot ke dalam mulut monster tersebut Xiaoyan yang agak jauh dari guandong dan yang lainnya pada saat ini tidak bisa berbuat apapun Xiaoyan memutuskan untuk pergi bersama dengan timnya dan memerintahkan perahu naga untuk segera pergi perahu naga pada akhirnya segera melesat tetapi pada saat ini kekuatan hisap benar-benar membuat kecepatan dari perahu naga ini benar-benar melambat semua orang pada akhirnya menoleh ke belakang dan pada saat ini melihat mulut besar yang benar-benar semakin mendekat semua orang bisa merasa ketekanan dari mulut besar tersebut hingga pada akhirnya semua orang merasa pesimis Xiaoyan pada saat ini segera bergumam bahwa sepertinya semuanya akan berakhir tampaknya mereka semua benar-benar akan mati disini dan petualangan mereka akan berakhir mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan selit batu giyok ini adalah salah satu selit batu giyok yang untuk sementara dapat membentuk lubang cacing untuk mereka bisa melarikan diri Xiaoyan pun segera berkata mengapa mereka pada saat ini terburu-buru tampaknya pada saat ini bukanlah waktu bagi mereka untuk mati setelah selesai berbicara Xiaoyan pun hendak membuka selit batu giyok tersebut tetapi pada saat yang bersamaan Xiaozan pada saat ini terkejut dengan wajah yang menjadi pucat semua orang juga terkejut karena pada saat ini Longyi benar-benar langsung melesap keluar Xiaoyan yang juga terkejut pada saat ini langsung berteriak memerintahkan Longyi untuk dengan cepat kembali namun bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terjatuh pada saat ini benar-benar sudah terlambat sosok Longyi sudah ditarik oleh kekuatan isap yang sangat besar dan langsung menghilang dalam mulut besar yang gelap semua orang berdebar di dalam hati mereka dan mata Xiaoyan juga pada saat ini seketika menyusut Xiaoyan menoleh melihat ke arah kerumunan Xiaoyan pada akhirnya dengan sangat marah berkata agar semua orang bersiap untuk berperang bersamaan dengan perkataan tersebut pada saat ini nyala api segera melonjak di tubuh Xiaoyan namun ketika Xiaoyan hendak melesat raungan naga pada saat ini segera terdengar dari luar ekspresi semua orang pada saat ini segera digantikan oleh kegembiraan dan bergumam bahwa ini adalah Longyi mata semua orang tertuju pada ke arah suara di mana Longyi baru saja keluar mereka melihat bayangan naga besar terus-menerus mengeras selain itu ukuran dari naga ini sebenarnya sebanding dengan monster tersebut melihat pemandangan ini mata Long Sitian pada akhirnya seketika tergejut ia tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah tubuh asli dari Longyi yakni Zhu Jiuyin bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suara raungan Longyi benar-benar mendominasi pada saat yang bersamaan kekuatan hisap yang menarik kapal naga perlahan-lahan menjadi semakin lambat Long Sitian pun segera berkata bahwa garis keturunan Zhu Jiuyin memiliki efek pencegahan mutlak diantara para monster bahkan diantara banyak dunia itu adalah salah satu keberadaan yang terbaik namun meskipun begitu kekuatan Longyi masih terlalu lemah dan kekuatan dari garis keturunan ini belum sepenuhnya diaktifkan bersamaan dengan Long Sitian yang menjelaskan pada saat ini Longyi terus-menerus meraung bersamaan dengan raungan Longyi yang keluar pada saat ini monster itu benar-benar terdiam Semua orang tentu saja tidak mengerti apa maksud dari raungan yang baru saja dikeluarkan oleh Longyi Long Sitian pada akhirnya segera menjelaskan bahwa Longyi menyuruh monster itu untuk memuntahkan unicorn void dan semua harta karun yang berada di dalamnya Longyi pada saat ini benar-benar menekan monster yang ditakuti oleh seorang dosyan bintang dua mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar merasa lega dan menghela nafas pada akhirnya dibawah tatapan semua orang monster itu benar-benar mengikuti apa yang diinginkan oleh Longyi monster tersebut muntah beberapa kali berturut-turut bercampur lendir dan memuntahkan tiga unicorn void yang telah mati ia juga pada saat ini mengeluarkan para tentara bayaran Chang Yue begitu juga dengan tubuh dari Guandong setelah itu Longyi kembali mengeluarkan teriakan naga dan monster itu perlahan-lahan menghilang ke lautan ketiadaan setelah monster tersebut menghilang sosok Longyi juga pada saat ini kembali berubah menjadi bentuk manusia Longyi tersenyum bodoh kepada Xiaoyan dan yang lainnya sebelum akhirnya pingsan setelah tertawa Xiaoyan segera terbang dan dengan langkah kakinya Xiaoyan segera mendukung Longyi semua orang juga pada saat ini segera membawa kelompok tentara bayaran Chang Yue dan beberapa unicorn void ke Bahtera pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera sampai di Bahtera di mana Ding Yue sedang menunggu dengan cemas begitu melihat kelompok Xiaoyan yang datang dengan empat unicorn di belakang mereka Ding Yue pada saat ini benar-benar tercengang hingga matanya melotot Ding Yue juga pada saat ini melihat kelompok tentara bayaran Chang Yue yang tubuh mereka pada saat ini tertutup lendir menjijikan mereka juga disertai dengan bau busuk dan Ding Yue pada saat ini menutup hidungnya namun ketika ia melihat empat unicorn void pada saat ini matanya benar-benar bersinar pada akhirnya orang-orang yang berada di Bahtera membesihkan semua kelompok tentara bayaran Chang Yue dan pergi untuk menyeklikidiki mereka pada saat ini menemukan bahwa Guandong dan yang lainnya hanya pingsan dan hidup mereka tidak dalam bahaya setelah Xiaoyan memberikan beberapa apil mereka semua pada akhirnya berangsur-angsur bangun Guandong yang terbangun pada saat ini benar-benar merasa tidak percaya bahwa dirinya masih hidup ia berdiri dengan terhuyung-huyung melihat sekeliling dengan bingung pada akhirnya ia pun segera tersadar dan segera meneriakan nama void seeds Guandong segera melihat sekeliling dengan waspada ia pada saat ini seolah-olah mengira bahwa ini adalah sebuah ilusi melihat hal ini Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini sudah tidak apa-apa Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa kelompok Guandong tampaknya cukup ketakutan Guandong pada akhirnya menggosok matanya dengan kuat dan perlahan-lahan menjadi tenang dengan penuh ketidakpercayaan Guandong pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah benih kekosongan tersebut telah ditangani oleh Xiaoyan Guandong tentu saja mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh makhluk bernama benih kekosongan sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangguk perlahan setelah mendengar pertanyaan dari Guandong Guandong pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan seolah-olah ia melihat monster di hadapannya Guandong melongo dan penuh ketidakpercayaan kembali bertanya apakah Xiaoyan telah menangani benih kekosongan itu adalah monster yang bahkan tidak akan bisa dihadapi oleh seorang dosyan bintang 5 ia sebelumnya benar-benar berpikir bahwa ia ditakdirkan mati pada saat itu juga karena ia pada saat ini masih hidup maka ia akan selalu mengingat kebaikan Xiaoyan yang telah menyelamatkannya mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang menyelamatkan hidupnya sebaiknya pada saat ini Guandong harus pergi dan mencuci air liur di tubuhnya terlebih dahulu Guandong juga pada saat ini tersenyum canggung sebelum akhirnya ia segera menganggukkan kelapanya dan meninggalkan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sangat khawatir mengenai Longyi tetapi setelah beberapa penyelidikan Xiaoyan pada saat ini merasa lega Longyi pada saat ini hanya kelelahan dan tidak ada luka yang serius yang dialami oleh Longyi semua orang juga pada saat ini menghela nafas lega setelah menyadari bahwa Longyi baik-baik saja sementara itu di sisi lain Ding Yue pada saat ini mengarahkan orang-orang untuk membersihkan mayat keempat unicorn void Xiaoyan juga pada saat ini segera menghampiri Ding Yue dan bertanya berapakah nilai dari empat unicorn void ini mendengar hal tersebut Ding Yue pun menoleh dengan penuh semangat dan bertanya bagaimana Xiaoyan menangkap empat unicorn void ini Xiaoyan pada akhirnya secara kasar menceritakan apa yang mereka alami dan Ding Yue seketika sedikit mengerutkan kening ia segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar telah bertemu dengan benih kekosongan apakah unicorn void ini benar-benar dimuntahkan oleh benih kekosongan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya kembali mulai berbicara Xiaoyan berkata apakah menurut nona Ding Yue mengenai semua tentara bayaran ini mendengar perkataan Xiaoyan ini Ding Yue masih tidak percaya dan berkata mengapa Xiaoyan pada saat ini berbicara omong kosong jika Xiaoyan bertemu dengan benih kekosongan apalagi Xiaoyan yang merupakan dosian bintang satu bahkan bahtera ini tidak akan lepas dari nasib ditelan olehnya pada akhirnya ia memalingkan wajahnya ke arah Lindong dan pada saat ini meminta Lindong untuk menjelaskan apa yang terjadi Lindong pada saat ini sedikit kesal dan bertanya kepada Ding Yue kenapa ia tidak percaya kepada saudara Xiaoyan disini ada kakak laki-lakinya yang bernama Guandong dan ia bisa bertanya langsung kepada Guandong mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini hanya bisa terdiam dan tak lama Guandong pun seketika datang Guandong segera menangkupkan tinjunya dalam-dalam kepada Xiaoyan terlebih dahulu ia lanjut berkata bukankah nama saudara laki-laki ini adalah Xiaoyan ia benar-benar meminta maaf karena ia telah menyinggung saudara Xiaoyan sebelumnya hal itu karena penglihatannya benar-benar sangat buruk dan jika bukan karena saudara Xiaoyan kali ini ia benar-benar takut bahwa mereka semua akan terkubur di dalam perut kehampaan itu mendengar kata-kata Guandong ini pada akhirnya membuat Ding Yue seketika tercengang wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ia segera bertanya apakah mereka benar-benar bertemu dengan benih kekosongan void siege ini benar-benar dianggap sebagai penguasa di lautan kehampaan ini namun meskipun begitu jumlah mereka di kehampaan ini benar-benar sangatlah sedikit jika mereka berhadapan dengan makhluk tersebut kemungkinan melarikan diri mereka benar-benar tidak ada mereka hanya bisa melarikan diri jika mereka memiliki kekuatan di atas dosian bintang 5 mendengar pertanyaan dari Ding Yue pada saat ini Guandong pun segera menganggup ia berkata bahwa itu memang benih kekosongan dan mereka semua telah ditelan olehnya mengenai bagaimana mereka bisa diselamatkan ia khawatir nolah Ding Yue harus bertanya kepada saudara Xiaoyan mendengar hal tersebut Ding Yue pun seketika tersipu dan tidak berani menatap ke arah Xiaoyan Lindong juga pada saat ini segera menggaruk hidungnya dan berkata bahwa ia sudah memberitahu Ding Yue agar jangan meremehkan saudara Xiaoyan berkat saudara Xiaoyan mereka bisa menyelamatkan diri dari bahaya kali ini oleh karena itu keempat unicorn void ini semuanya harusnya menjadi milik dari saudara Xiaoyan mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini hanya bisa cemberut dan benar-benar sangat malu untuk berbicara sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum ia berkata bahwa hal itu tidak perlu Xiaoyan pada saat ini hanya ingin tahu berapa banyak pil orijin abadi yang bisa dihasilkan oleh empat unicorn void ini Ding Yue pada akhirnya menekan esmosinya sebelum akhirnya lanjut berbicara Ding Yue menjelaskan bahwa harga unicorn void bertanduk putih secara alami lebih tinggi seharusnya itu bisa dijual seharga 50 juta pil orijin abadi sementara tiga lainnya lebih umum dan hanya bisa dijual dengan rata-rata 20 juta pil orijin abadi mendengar hal tersebut Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa dengan cara ini totalnya ada 110 juta pil orijin abadi oleh karena itu bagaimana pendapat dari nona Ding Yue dengan pembagian Xiaoyan 70 dan nona Ding Yue 30 mendengar hal tersebut Ding Yue pun tersenyum dan berkata bahwa itu tidak perlu ia hanya butuh jantung unicorn void dan sisanya menjadi milik Xiaoyan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan sangat gembira pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya apakah ia tahu cara menjual dari unicorn void ini mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini Guandong pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan kemanakah tujuan dari saudara Xiaoyan Xiaoyan pun segera menjawab bahwa ia pada saat ini akan segera pergi ke kota seribu bintang Guandong pada akhirnya segera berkata bahwa itu sebuah kebetulan kelompok tentara bayaran Chang Yue mereka ada di kota Kiansing oleh karena itu bagaimana jika unicorn void ini diserahkan kepada Guandong harga dari unicorn void ini seharusnya sama dengan apa yang diperkirakan oleh nona Ding Yue setelah menjualnya Guandong akan memberikan pil orijin abadi yang terjual kepada saudara Xiaoyan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggu dalam hal ini Xiaoyan menyadari bahwa itu dapat menghemat banyak permasalahan melihat Xiaoyan yang mengangguk pada saat ini Guandong tersenyum lagi ia lanjut bertanya apakah saudara Xiaoyan memiliki tempat tinggal di kota Kiansing mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ini adalah pertama kalinya Xiaoyan datang ke lautan ketiadaan oleh karena itu kota seribu bintang atau bintang Hongmeng ini masih menjadi tujuan pertama dari Xiaoyan dengan begitu secara alami Xiaoyan pada saat ini belum memiliki tempat tinggal mendengar hal tersebut Guandong pun berinisiatif untuk mengundang Xiaoyan sebagai tamu Guandong pun segera berkata jika saudara Xiaoyan tidak keberatan maka ia bisa datang ke grup tentara bayaran Chang Yue mereka sebagai tamu kota Kiansing cukup besar dan jika tidak ada pemandu itu benar-benar akan sangat merepotkan mendengar hal tersebut Xiaoyan tentu saja sangat gembira Xiaoyan secara alami tidak mengetahui situasi di kota seribu bintang oleh karena itu Xiaoyan menyadari bahwa itu adalah sebuah ide yang bagus dan Xiaoyan tanpa basa-basi segera menerimanya Xiaoyan berkata karena itu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menolak oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tentu saja akan menyusahkan saudara Guandong mendengar hal tersebut Guandong pun menangkupkan tinjunya dan berkata hal itu merupakan sebuah kehormatan baginya untuk dapat membantu saudara Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa masih ada puluhan tahun lagi untuk sampai ke kota Kiansing oleh karena itu mereka pada saat ini harus beristri jahat di dalam perjalanan jika sudah tidak ada hal yang dibicarakan lagi maka pada saat ini mereka harus segera kembali ke Bahtera terlebih dahulu mendengar hal tersebut semua orang pun mengangguk hingga pada akhirnya semua orang kembali ke Bahtera-nya masing-masing setelah beberapa saat keempat Bahtera itu pun terbang ke depan berdampingan dan semua orang terus berlatih selama beberapa dekade setelah Long Yi kelelahan kali ini kecepatan kultifasinya meningkat lagi hal itu membuat Long Sitian sangat malu karena kecepatan dari Long Yi ini benar-benar segera mengunggulinya Xiaoyan juga pada saat ini berlatih dan terus menantang gerbang pertempuran yang sebenarnya tugas menantang dirinya sendiri belum selesai dan setelah upaya yang tak ada henti-hentinya Xiaoyan pada akhirnya mengalahkan gerbang biru dan hadiahnya tidak mengecewakan Xiaoyan Xiaoyan memperoleh enam tetes cairan spiritual dan Xiaoyan mengubah dua tetes menjadi orijin abadi empat tetes segera dirubah oleh Xiaoyan menjadi kekuatan api surgawi jika dugaan Xiaoyan benar cairan sikis ini benar-benar bisa menjadi kartu truk terkuat milik Xiaoyan waktu kultifasi selalu berjalan dengan begitu cepat hingga pada akhirnya waktu puluhan tahun berlalu dengan sekejap keempat Bahtera perlahan bergerak maju di lautan ketiadaan dan pada saat ini semakin mendekati kota Kiansing Bahtera kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar bukanlah satu-satunya Bahtera yang berada di kehampahan beberapa bayangan hitam secara bertahap muncul di sekitar dan semua jenis Bahtera perlahan bergerak di lautan ketiadaan tujuan mereka pada saat ini sama dengan tujuan Xiaoyan dan mereka semua akan pergi ke kota Kiansing dengan semakin banyaknya Bahtera yang muncul semua orang juga pada saat ini datang ke geladak mereka melihat Bahtera yang berada di sekitar mereka dengan tidak adanya cahaya sama sekali semua Bahtera ini sepertinya takut dengan bayangan gelap yang ditemui oleh kelompok Xiaoyan sebelumnya kelompok Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat pusaran samudera yang sangat besar dari kejauhan ada guntur besar yang mendoruduru di pusaran tersebut melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa jarak mereka pada saat ini masih sangat jauh hal itu benar-benar terlihat sangat besar di kejauhan dan seberapa besar pusaran asli dari tempat tersebut Long Sitian juga pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang dan bergumam bahwa ini adalah pemandangan yang ajaib melihat pusaran besar di lautan ketiadaan dari kejauhan semua orang bisa melihat bahwa pusaran itu berputar tetapi kecepatannya sangat lambat di atas pusaran ini semua orang dapat melihat sebuah kota disebut sebuah kota tetapi hal tersebut terlihat seperti kastil kuno kastil kuno ini sangat besar dan Bahtera yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik di kota ribuan bintang Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba muncul di belakang kerumunan dan meregangkan pinggangnya Xiaoyan pada akhirnya melihat sekeliling dan bergumam apakah mereka pada akhirnya sudah sampai semua orang yang sudah terlalu banyak kecepatan mencari